Oke, balik lagi sama Uli Neda Sobat Air Dan yang pastinya Uli Neda sudah sama temen-temen dari Narasumber yang bakalan ngobrol sama Uli sore hari ini Bentar, ya Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu mereka ini temen-temennya Uli Neda dari mana? Uli Neda ngaku-ngaku ya mereka temennya Uli Nah, yaudah deh kalau gitu selamat sore Halo, dengan siapa aja di sana dan dari sekolah mana? Ya, silahkan langsung aja Oke, selamat sore Saya Pak Eri, SMA Kepala Sekolah SMA TNH Tarunan Nusaharapan Mojokerto Terus siswanya ini? Adek siapa itu? Nah, ini silahkan Selamat sore, nama saya Valin Lorenzia Saya salah satu murid di SMA Tarunan Nusaharapan Kota Mojokerto Oke, itu Sobat Air Buat kamu yang penasaran Uli Neda hari ini kedatangan temen-temen dari siapa? Ternyata temen-temen dari TNH itu sendiri So, ngomongin soal TNH nih Apa sih yang membedakan sekolah TNH sama sekolah-sekolah yang lain yang ada di Mojokerto? Yang udah pastinya banyak banget lah sekolah yang ada di Mojokerto ini soal SMA Dan yang pastinya TNH adalah salah satu unggulan di Kota Mojokerto Oke, terima kasih Mbak SMA TNH ini memang lain daripada sekolah yang lain Yang membedakan kami Yang pertama adalah kami ini sebagai sekolah plural Di mana semua agama ada di SMA TNH Nah, di mana masing-masing agama ini kita melayani Satu dengan yang lainnya dalam arti pembelajaran kita senantiasa melayani proses belajar Mengajarnya di agama Nah, terutama kami juga punya visi ya Visi kami adalah terciptanya generasi yang cerdas, berkualitas Berwawasan kebangsaan dan beraklak mulia dengan mewujudkan lingkungan sehat Nah, tentunya kami jajaran Dewan Guru Kami berusaha untuk melayani anak-anak untuk mencapai sebuah prestasi Nah, prestasi itu tidak hanya prestasi di bidang akademik saja Kami pun juga mengembangkan prestasi di bidang non-akademik Oke, ngomongin soal prestasi di non-akademik nih Yang pastinya di TNH sendiri itu banyak banget ekstra kulikulernya dong Oke Mbak, untuk kami di SMA TNH ini untuk ekstranya ada beberapa macam Yang pertama, bola basket di bidang olahraga Bola basket, bola volley, bulu tangkis, futsal Kemudian di bidang non-olahraga ada kir, kemudian kulineri Aduh, kulinerinya juga ya Ini menjadi minat juga untuk teman-teman ya Valen ya Itu kayaknya udah minat banget nomor satu deh kayaknya Nah, selain itu dance Dance ini juga menjadi minat teman-teman SMA TNH Dimana ada beberapa ekstra yang menjadi unggulan kami Oke Di bidang olahraga yaitu khususnya bola basket Yang pertama bola basket Yang kemudian yang berikutnya adalah dance Dan di sini mungkin Valen bisa cerita lah tentang dance ini ya Bagaimana sih dance di TNH Ayo Valen Ya, kalau menurut dapat saya sendiri berdasarkan hal yang saya lihat dan observasi saya Kalau saya lihat itu tuh tim dance di SMA TNH ini sudah sangat banyak meraih prestasi Oke Ya, salah satunya itu nanti pada bulan Maret ini Akan mewakili Jawa Timur lomba di Bali dalam jenjang nasional Ya, karena kemarin kan juga habis menang yang jenjang Jawa Timur Dan selain itu juga masih sangat banyak sekali prestasi yang telah diraih Nah, kalau nggak cuma dance aja Kalau saya paling suka itu ekskulkir, Pak Oke Oke Kalau menurut saya ekskulkir itu juga bereksperimen Juga diajari untuk membuat laporan Dan lain-lain Dan juga banyak lombanya Jadi semakin banyak prestasi yang dapat saya raup Ya, itu Jadi ini Pak Ren bisa menceritakan ya Kondisi kami SMA Tarunan Usaha Harapan khususnya di bidang ekstrakurikuler Oke Ngomongin soal ekstrakurikuler itu sendiri nih Di SMA TNH kan banyak banget ekskulnya Nah, kalau misalkan di antara beberapa ekskul itu tadi Ada nggak sih yang jadi favorit Atau mungkin semuanya sama rata gitu Karena banyak banget siswa-siswa yang udah ikut di banyak banget ekstra itu Oke, terima kasih untuk menjadi favorit kami untuk ekstra itu adalah basket dan dance Oh, yang paling menunjol itu basket dan dance Oke Karena seperti tadi disampaikan oleh Valen ya Bahwa dance ini nanti bulan Maret ini kita masuk grand final di Bali Di Bali sebagai wakil Jawa Timur ke tingkat nasional Nah, sedangkan untuk basket Kita memang untuk basket ini olahraga yang diminati sekali untuk anak-anak Dan kita juga meraih juara baik di Jumbang maupun di tingkat kota Kabupaten Mojokerto Oke, kalau misalkan untuk ekstrakurikuler yang lain gimana? Ini rencana ke depan kami akan membuka ekstra yang mungkin sekolah yang lain tidak ada Oh, bakalan ada ekstra baru Ini rencana saya bekerja sama dengan perguruan tinggi Jiputra Kami akan membuka ekstra yaitu entrepreneur Entrepreneurship Oh, oke Jadi kita membelajari anak-anak untuk berinterpreneur atau berwirausaha Berwirausaha, oke Dari kecil sudah diajarin berwirausaha ya Ya, tentunya harapannya karena kita ini sekarang ini bersaing di dunia kerja Ya, minimal kita bisa memberikan pekal ya Memberikan pekal keterampilan di bidang entrepreneur Oke So, kalau begitu prestasi yang pasti sudah diraih sama ekskul dari TNH sendiri Selain basket sama dance Kira-kira ekstrakurikuler yang lain menyumbang nggak sih? Kir ya, Valen ya Nah, ini Valen ini ikut Kir juga Kita juga seringkali ikut mengikuti lomba di Jawa Timur ya Valen ya Silahkan Valen untuk bisa cerita tentang Kir Valen Bagi pengalamannya juga nih Ya, jadi di ekskul Kir itu Pak Kita juga kayak dibimbing sama pembimbing kita itu dengan baik Dan kita juga di Nggak sepenuhnya dibantu Maksudnya ya Dibantu tapi kayak nggak sepenuhnya diserahkan kepada guru Jadi kita ada pengalaman Terus untuk lomba-lomba selanjutnya Jadi kita bisa lebih melatih gitu Pak Terus di Kir itu Juga setiap Kalau misalkan ada lomba itu Selalu pembimbing kita itu selalu nomor satu gitu dalam Menyiarkan ke kita sendiri Jadi kita juga bisa merauh prestasi sebanyak-banyaknya Kalau kita ikut Kir itu Oke Itu salah satunya Kir Pak Ya karena Itu menyangkut akademik juga ya Karena Kir ini ada hubungannya dengan prestasi-prestasi akademik Karena selain yang non-akademik tadi ekstra Sebetulnya kami ini adalah sebudang juga Prestasi akademik Prestasi akademik khususnya olimpiade Pastinya ya Ya olimpiade sebentar lagi kita juga akan tampil di tingkat kota OSK Ya Nah itu Kita sudah Melakukan Karantina Karantina kurang lebih satu minggu Satu minggu Jadi anak-anak pilihan ini kita karantina Dengan harapan ya kita sudah tidak asing lagi Sudah tidak asing lagi untuk didengar bahwa TNH ini ketika ada lomba olimpia desain Kita pun juga selalu Selalu unggul ya Mendapatlah ya mendapat juara-juara di bidang Masing-masing mapel yang di lomba Karena itu tadi prosesnya dari di karantina dulu Dikasih pembelajaran dulu Pokoknya banyak banget lah ya Amin Ya ini adalah sinergi antara guru dan siswa Semoga nanti bisa mendapatkan prestasi yang lebih lagi lah ya Di akademik ini Dan semoga apa yang bakal dijalanin di bulan Maret ini ya Besok ya Semoga itu juga mendapatkan apa yang diharapkan Oke Siap kalau begitu Tenang aja sobat R Masih banyak yang bakal lulinada bahas soal TNH itu sendiri Dan yang pastinya sama ekstra kulikulernya Dan karena mereka besok bakalan tampil juga di aksi dan kreasi yang ada di Sunrise Mall Mojokerto Nah kira-kira apa aja sih yang bakal ditampilin sama mereka disana Buat kamu tetap stay tune aja Balik lagi sobat R sama temen-temen dari TNH yang pastinya Dan Uli Nanda juga belum selesai dong cerita mereka yang mestinya ya Bukan Uli Mereka belum selesai untuk menceritakan tentang sekolah mereka yang seperti apa Dan yang pastinya ekstra kulir itu yang seperti apa Oke Dilanjutin lagi gak apa-apa Di antara prestasi yang pernah diraih sama ekskulnya TNH nih Ada gak sih prestasi yang paling berkesan dari dulu sampai sekarang Yang jadi kebanggaannya Terima kasih 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 hari Jumat kami akan tampil ya salah satunya yang paling berkesan ini Den ya Den itu memang memang sungguh luar biasa sekali kok untuk TNH ya kemudian kami juga ada akustikan ya akustik fashion show yang kalah tidak kalah menariknya adalah puisi berantai ini sangat lucu ya pokoknya buat Sobat R jangan dilewatkan lah ya untuk tampilan kami ya tampilan kami dari SMA TNH Oke ya maksudnya mereka sih nggak bisa spoiler disini Sobat R mendingan buat kamu apa itu langsung aja lah lusa udah datang ke Sunrise Mall apalagi kalau misalkan kamu lagi nggak ada acara mungkin buat kamu bisa dikasih tahu gitu buat Sobat R kira-kira yang spesial nanti bakalan abda apa gitu ya jadi nanti yang spesial tuh menurut saya yang paling spesial tuh nanti akan ada puisi berantai karena nggak cuma melantunkan puisi biasa tapi ya nggak bisa spoiler ya mak ya pokoknya khas nanti makanya harus datang masih rahasia Sobat R yang pastinya buat kamu yang penasaran udahlah Jumatnya kalau misalkan ada acara juga di cancel dulu ganti sabtunya acara biar hari Jumatnya bisa datang ke Sunrise Mall kalau gitu mau ngasih pesan-pesan buat Sobat R dong buat untuk supaya besok gitu datang ke aksi dan juga kreasinya TNH di Sunrise Mall Mojokerto terakhir boleh terakhir terakhir saya sangat berpesan sekali mari Sobat R jangan lewatkan ya untuk hadir di Sunrise Mall ya untuk melihat tampilan kami SMA TNH SMA yang luar biasa ya karena luar biasa karena SMA TNH bukan SMA biasa ya tentunya kami akan menampilkan sesuatu yang luar biasa oke pokoknya luar biasa lah yang dikasih sama TNH Sobat oke buat Fanya sendiri eh Fanya ya namanya ya oh siapa? Valin kalau Uli Nanda lupa sih ya Allah maklum ya udah tua padahal baru aja sejam di sini Sobat tapi Uli Nanda udah lupa mau ngasih apa nih buat Sobat R kalau misalkan mereka datang kesana? ya jadi buat teman-teman yang lagi dengerin aku saranin bener-bener harus datang banget karena emang mulai dari penata acaranya, koordinator, MC sampai pengisi acaranya tuh semuanya tuh 100% murid ya Pak ya jadi bener-bener harus melihat potensi dari murid-murid dari SMA yang luar biasa ini oke dan yang pastinya juga buat kamu kalau misalkan mau sekolah di TNH nih Sobat R udah lah gak usah ragu-ragu lagi karena murid-muridnya juga berprestasi semua oke ada yang mau ditambahin boleh kok kalau misalkan mau ngomong mau promosi juga soal sekolahnya boleh kira-kira apa ya kayaknya buat Sobat R nih wajib buat datang ke TNH gitu saya berpesan pada Sobat R ya khususnya anak adik-adik SMP kelas 9 ya kelas 9 ya silahkan untuk bisa bergabung dengan kami ya bergabung dengan kami ya untuk ya meraih sebuah prestasi karena SMA TNH moto kami adalah serius meraih masa depan oke jadi memang kita utamakan bagi teman-teman Sobat R ya untuk meniti kejenjang berikutnya melalui SMA TNH itu Sobat R udah diinvite sama kepala sekolahnya langsung loh buat datang ke TNH nanti kalau gitu terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke RFM dan yang pastinya mau berbagi cerita soal TNH juga sama-sama dan yang pastinya banyak banget prestasi yang diraih sama TNH Sobat R baik itu di akademik maupun di non-akademik dan diain semoga apa yang bakal mereka capai nanti semoga lancar-lancar aja dan yang pastinya semuanya bakal tercapai dengan baik ya dan semoga acara dari Sunrise Mall sendiri besok untuk aksi dan kreasi dari TNH lancar lah sampai pembukaan dan juga sampai penutupnya oke thank you buat Bapak Kepala Sekolah dan juga Valin sendiri yang sudah datang ke sini dan buat Sobat R nih kalau misalkan kamu mau ikutan request lagunya sama Uli Nanda boleh dong karena sekarang kita balik lagi ke airtime dan yang pastinya buka lagi kira-kira kamu mau request lagu apa aja boleh nanti karena disini Uli Nanda sama kamu sampai jam 8 malam nanti Sobat R oke kita balik lagi ke airtime